Hahaha, ayo nah saatnya masak. Hehehe, saya sudah ditemani oleh para kembang desa Cindawang ini. Mau buat penganan dari durian. Sudah siap semuanya? Kalau gitu, hayuklah kita langsung aja mulai. Kita mau buat nugget durian dan dadar gulung isi durian. Ini dia bahan-bahannya nugget durian. Dan ini adalah bahan dadar gulung durian. Sekarang sudah bisa dimulai. Aduh nih susah bantuin, jangan makannya aja. Hmm, siap. Masa makannya bisa, bukannya nggak bisa. Bukan dibantuan. Bukan dibantuan, tapi sana kan. Lihat duriannya saya yang kumaha gitu. Kumaha, teh. Eh, tadi dibuka. Eh, teh, ayah garis, nah. Dibeng-beng, dibelawai kalau dibunuh. Duriannya tentu saja harus dibuka dan dipilah dagingnya. Terus buat adonan nuggetnya dari tepung. Terus buat adonan nuggetnya dari tepung. Setelah dicetak, kukus hingga matang betul. Cetak lagi, terus dikasih pemanis di atasnya. Dan digoreng yang bagus. Jangan sampai gosong ya. Harus matang sempurna. Nah, kalau sekarang sih sudah mantap. Untuk dadar gulungnya juga dibuat adonannya terlebih dahulu. Supaya lebih terlihat cantik, diberi pewarna alami seperti dari daun pandan. Baru kemudian dicetak di penggorengan. Supaya matangnya merata, penggorengan harus digoyang-goyang seperti ini nih. Ah, kalau begini aja mah, saya juga bisa. Kalau sudah jadi, tinggal isi deh dengan daging duriannya. Dan tinggal menikmati aja. Nyam-nyam-nyam. Alam sudah memberikan kita banyak kebaikan. Karenanya kita juga harus menjaganya dengan baik.